Intro Akibat penyebaran virus corona atau covid-19 yang sangat cepat di pulau Jawa hingga Papua membuat sebagian warga di kota Jayapura panik dan melakukan aksi borong sembako yang berlebihan. Ini merupakan visual yang sempat direkam oleh jurnalis para-para TV ID di salah satu mal di kota Jayapura. Terlihat jelas bahwa dengan mewabahnya virus corona yang melanda, hampir semua provinsi di Indonesia membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Akibatnya mereka berbondong-bondong melakukan aksi borong sembako untuk disimpan sebagai persediaan untuk beberapa waktu ke depan. Melihat fenomena tersebut, wali kota Jayapura Tomimano dan wakil wali kota Rustan Saro melakukan peninjauan ke mal dan sualayan di kota Jayapura. Usai peninjauan tersebut, wali kota menyampaikan agar masyarakat kota Jayapura tetap tenang, jangan panik dan khawatir dengan virus corona atau covid-19. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi penyebarannya di kota Jayapura. Tomimano juga berpesan agar masyarakat tidak melakukan aksi borong sembako yang berlebihan. Bagaimana masyarakat panik dan takut dengan berbohongan pelanjang. Untuk-untuk, kami akan mencintur juga memiliki socialisasi kepada permukaan-perbohongan kita yang di kota dan masyarakat kota. Saya harapkan tidak balik masa inkubasi 14 hari dan penekanan ini kita akan lakukan secara cepat. Dari pantauan para-para TV ID di beberapa sualayan di kota Jayapura, terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis sembako, seperti beras dan mie instan. Dampak dari kenaikan harga tersebut, BTM telah membentuk gugus tugas guna mengontrol dan mengendalikan harga sembako di pasaran. Jeffrey Patirajawani, para-para TV ID mengabarkan.